Barangnya tuh laku banget Mas Dodi Sampai toko saya kayak Dirampok Rolling doarnya jeblos Terus kacanya tuh pada pecah Wah, karena saking ramainya? Iya, saking ramainya, jadi lebar 3 meter Itu orang kayak Ngerangsek, mau ngerangsek masuk gitu Yang kita produksi di Tanabang itu ternyata bukan brand Kita sudah pegang Hakinya Oke, itu kan artinya brand itu Kita bikin brand, tapi ternyata ini gak pernah Kedeliver ke end user Kenapa akhirnya membuat brand baju sendiri Mas? Ehm Kan sebenernya baik-baik saja kan? Dengan dunia Baju white label Kan tetep masih cuan Pada saat itu Bapak Posisinya dimana? Apakah ngurusin yang di Sukabumi atau gimana? Yang saya rasa waktu itu Mental Bapak udah gak bagus Oke Karena secara bisnis dua-duanya goyang Semua aset dijual Pertanakannya dijual cukup hanya untuk Bayar utang Utang Makan Utang vitamin-vitaminnya Terus kemudian Ya banyak supplier-suppliernya lain Kayak kandang-kandang ayamnya dia Bayar-bayar itu habis Gitu Jadi Kemudian Satu hal yang saya ingat Dan saya mau sampai sekarang Waktu saya dikenalin ke supplier-supplier itu Saya naik mobil berdua sama Bapak Bapak saya bilang begini Eh Karena saya sepantaran sama sepupu-sepupu saya Sepupu saudara-saudara sepupu saya tuh Mereka balik dari Amerika Dikasih pabrik Ada yang sudah dikasih toko gitu Gitu Bapak saya bilang mungkin Saya gak bisa gak sih kamu Kayak orang-orang Kayak sepupu-sepupu yang lain Gitu Karena itu pada saat itu Lagi ini ya Lagi pada musimnya balik gitu ya Karena sudah Sudah waktunya balik gitu ya Sudah waktunya balik Kalau gak waktunya balik Ditarik balik Karena sekolahnya gak bener Gitu jadi Enggak yang saudara-saudaranya kok Yang sepupunya kok Iya Ada yang lulus Ada memang yang juga Ditarik sekolahnya gitu Jadi ditarik balik Oke Tapi bedanya mereka balik Dikasih pabrik Dikasih toko Saya balik Warisannya utang Oke Bapak saya bilang Pasti keliatan lah ya Mas Malfi membandingkan diri Dengan saudara-saudaranya Secara gak langsung gitu mas Oke Karena Temen main juga kan Iya sepupu-pupu deket ya Iya saya bilang sama bapak saya Eh bapak saya bilang gini sama saya Saya gak bisa kasih kamu Pabrik dan lain-lain ya Tapi Nih saya kasih kamu nama baik saya Yang saya udah jaga puluhan tahun Itu aja yang dipesan Wah disitu saya nangis Bener-bener kok Hidup saya begini amat gitu ya Terus Karena masih muda kan Kita gak Terlalu ngerti Itu apa pesannya Gak ada pengalaman Jadi begitu saya turun Sampai Mabrik Mabrik kain Dikenalin Ini anak saya nih Tolong ya di iniin gitu Dan Karena hubungan dia dengan Supplier-supplier semua baik gitu Gak pernah hutang dan Ngilang begitu aja Ya Akhirnya diajarin Caranya Gimana caranya Saya bisa Apa Berbisnis ke depannya gitu Gimana cara saya buat satu baju Yang bisa Yang ngajarin suppliernya Supplier-supplier ngajarin Gitu Jadi saya dapet memang dapet banyak sudut pandang Dari Bapak juga dapet Sudut pandang juga Gitu Oke Dari sana baru petualangan di Tanabang tuh dimulai Oke Dua ribu sepuluh Saya putusin Eh dua ribu Sorry dua ribu Sebelas Dua ribu sebelas Saya baru putusin Untuk sewa kios Di Tanabang Jadi Tuh Sebelumnya Bapak gak punya kios Tanabang? Gak punya Sewa Oh sewa Sewa Oh punya Oh bukan sepunya ya Buka kios tapi sewa Dari dulu selalu sewa Oke Itu kan mahal-mahal Mas Dodi Sewanya disana Gitu Terus 2010 sewa pake duit siapa Mas? 2011 sewa itu hasil Dari Kita Pinjem Waktu itu Memang gak ada jalan lain Selain Ya rumahnya ini harus dijadiin modal Gitu Kalo dijual lagi Ya kita udah gak punya Apa namanya Tempat tinggal Tempat tinggal gitu Jadi Ya akhirnya Kita Dapet Pinjeman Terus Kita mulai lagi Tapi itu udah bener-bener modal Terakhir gitu Gitu Nah kita sewa Abis itu kita bikin 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 barang Bikin-bikin baju Lu gak ngerti branding Lu gak ngerti branding Pokoknya bikin Dipatenin Pajang di nama toko Maksudnya dipatenin gimana Mas? Dipatenin ke Haki Didaftarkan Oh ada nama Kemudian didaftarkan ke Haki Iya Terus jadikan nama toko di Tanah Abang Iya Oke Jadikan nama toko di Tanah Abang Kemudian baru mulai deh Kita bikin Bikin baju Baju perempuan Oke Itu berarti awal pertama kali Mas Malvin mulai masuk ke Tanah Abang Iya Idenya dari mana? Karena Papa Melakukan hal itu Itu sebenernya sama gak yang dilakukan orang tuanya dulu? Sama sebenernya Sebenernya sama Sama Kenapa diulang lagi? Kenapa gak merawat yang kemarin-kemarin ada aja? Karena Waktu awal-awal masuk itu Memang Kita mulanya dua gitu Meneruskan Ada Bajunya Bapak yang lama Kita jualannya di proyek Blok B dulu Oke Jadi Tanah Abang kan banyak proyeknya tuh Blok B, Blok A, Blok F Nah ini Kita di PGMTA Pusat Grosir Metro Tanah Abang Gitu Berarti tuh yang Pas Malvin Mas Malvin pegang itu berarti nambah ya? Bukan Nambah Berarti yang lama ini sebenernya masih ada Masih ada Masih ada Masih ada Cuman produksinya udah mulai dituruh nih Oke Karena Bikin barangnya gampang Bisa bikin Jualnya yang susah Kenapa Mas Malvin Akhirnya memutuskan Untuk membuat Brand baru Di toko yang baru Sedangkan di tempat yang lama kan Malah menurun omsetnya Kenapa gak Men-seriusin yang di tempat yang lama Dibuat rame aja? Karena kita lihat Kalau bapak-bapak tuh kan beli baju Lebaran paling satu kali gitu Oh Itu kadang-kadang ngeliat segmennya gitu ya? Oke Oke Kalau perempuan itu Saya ngeliat adik saya Yang paling kecil Memang fashionable banget kan Baju kalau sekali pakai Enggak boleh pakai lagi Mas Dodi Oh ini teman saya Dilihat saya pakai baju ini Wah saya lihat ini peluang juga ya gitu kan Oh idenya dari situ? Iya Oke Bapak juga kasih tau nih Kalau perempuan tuh pakai baju tuh Harus baru terus gitu Jadi modelnya pun banyak gitu kan Ya udah lah kita cobain gitu Oke dari situlah idenya membuat baju cewek Iya Oke Fashion cewek Oke Bikin Satu brand? Satu brand Namanya apa Mas? Namanya Vikori Vikori Iya Dari mana artinya? Artinya campuran Dari nama anak-anak Dari nama kita berempat Oke Nama kakak Jovin Nama saya Malvin Ada nama adik saya yang laki-laki Riko Oke Kemudian yang paling kecil perempuan Averina Oke Dia panggilnya Rina Jadi kalau diibung Vikori Oke Gitu Menarik Menarik Bikin satu Gak semulus itu Mas Dodi ternyata Kita bikin Satu Berarti udah produksi tuh? Udah produksi Mulai produksi lagi dengan orang yang ada Oke Dengan sisa lima enam orang itu Produksi berapa awalnya Mas? Bikin baju dari 30 piece 30 piece 30 piece Berapa desain yang pada waktu itu awal pertama kali diproduksi Mas? Kita start dari 10 Waktu itu Oke 10 Terus kemudian Kok gak laku ya? Desain-desainnya dari mana? Desainnya dulu Ini rame-rame Dulu waktu pertama kali yang pegang saya Kakak saya perempuan sama adik saya yang paling kecil Karena cewek-cewek ya? Iya Oke Kalau saya gak ngerti gitu ya Wala-wala jadi Ya ini aja Sama-sama saya nanti gimana Intinya kan Adik saya yang perempuan itu juga kuliahnya desain Memang dia kuliah desain Tapi Memang gak selesai juga akhirnya Gitu Nah akhirnya Mulai jalan 7 bulan itu Stoknya gak gerak Stoknya gak gerak Koleksi baru nambah? Nambah terus Kalau gak dicoba kan kita Gak tau ya Gak tau gitu kan Coba lagi bikin dikit lagi Coba lagi Laku sih tapi Untuk nutup operasional tuh Susah Susah gitu Karena sewanya tuh juga mahal kan Akhirnya Sampai di bulan ketujuh Ketemulah satu winning product Setelah bulan ketujuh? Bulan ketujuh Gitu Terus Winning product gimana definisinya mas? Barangnya tuh laku banget mas Dodi Sampai toko saya kayak Dirampok Kiosnya 3 meter x 2 meter 3 meter x 3 meter Kanan kirinya kaca Ada rolling door nya gitu kan Rolling door nya jeblos Terus Kacanya tuh pada pecah Karena saking ramai ya? Iya saking ramai nya Jadi Lebar 3 meter itu orang kayak Ngerangsak mau ngerangsak masuk gitu Tapi barang Bukannya mau curi barang Bukan mau ngambil Tapi udah pegang uang gitu Saya duluan saya duluan gitu Karena yang kita bisa bikin waktu itu terbatas Barangnya gitu Setelah 7 bulan baru nemu satu winning product gitu? Baru nemu satu Dari satu itu Bener bener baru kita tarik kita kembangin Oh Selama 7 bulan itu berapa desain mas yang udah pernah keluar? Kalau dihitung itu mas Waktu itu kita target memang Satu minggu itu kita sanggupnya itu 5 sampai 10 5 sampai 10 5 sampai 10 Ya Tapi ya itu Liat keuangan Oh udah mulai narik misalnya Ya Berarti sebulan 28 desain Kali 7 bulan 200 desain Baru ketemu 1 Oke Nih ya Yang kalian baru 1 nyerah Nih 200 desain Baru ketemu 1 ya Gitu Jadi dari sana Baru mulai Berkembang Nah Dari sana Tarikan tuh Wah luar biasa banget gitu Kira kita mulai kembangin produknya Dengan Dengan Apa namanya Memodelkan Yang desain yang Udah winning produk itu ya Nah Kaos-kaos tapi Bukan kaos basic gitu Aneh-aneh mas Ada yang pendek gitu Terus ada yang panjang Ada kantongnya Ada yang bentuknya Itu gitu-gitu Jadi Fashion lah arahnya gitu Kita bikin Jaket-jaket denim Bikin kemeja-kemeja denim Customer Complain Liat kok Ini nyampur banget ya Kayaknya bagusnya dipisah deh Katanya gitu Hmm Dari situ One brand one positioning lagi ya One positioning ya Jadi dari sana Saya buka lagi Satu toko lagi Oke 2000 Itu sudah mulai rame itu 13 Sudah mulai rame Udah mulai dapet duit banyak tuh Iya Modalnya udah ada lah Udah ada Buka satu lagi Dipisah akhirnya Oke Akhirnya dipisahlah brand untuk kaos sendiri Brand untuk denim sendiri gitu Iya Untuk jeans sendiri Oke untuk jeans sendiri Nama brandnya? Nama brandnya Dangmak Danmark Oke Dangmak dari bahasa Thailand tuh Waktu itu kan lagi Happening banget Orang belanja ke Bangkok kan Ke Thailand Nah kita bikin dengan cita rasa lokal Oke Yang namanya Dangmak artinya very popular Oke Terkenal banget gitu Oke Kita bikin Ternyata jalan juga Jalan juga ya Jalan juga Itu kan udah ketemu tipping pointnya Wuh asik banget ya Iya Terus Sempat ngeliat lagi Ini kayaknya seru nih Kalau bikin baju modus wear Buat temen-temen yang muslim nih Karena kan Kita liat kan semakin kesini juga Pakainya mulai Apa Fashionable gitu Dan kita ngeliat peluang disitu Nah akhirnya kita Bikin lagi Baju-baju Buat Temen-temen yang muslim Oke Berarti Tambah satu brand lagi Tambah satu brand lagi Udah punya tiga berarti nih Tiga akhirnya Oke Namanya apa mas? Namanya DM Label DM Label Oke Artinya karena Udah pusing mikirin brand Udah Dangmak ambil aja singkatannya DM kasih label udah Ya gitu Oke Ya singkat cerita jalan Berapa belas tahun Sampai akhirnya Kemarin covid dateng Mas Stop sampai sini dulu mas Artinya Kan udah Meroket ya Ya Bisnisnya Bapaknya gimana komentarnya? Ngelihat apa yang mas Malvin lakukan pada saat itu? Bapak tetep orang yang gak bisa diem sih Oke Dia tetep kasih masukan-masukan Tetep jadi apa ya Kita sebutnya Mentor? Mentor Di belakang kita Gitu Jadi banyak belajar juga Nah karena orang tua gak bisa diem juga Mungkin dari dianya sendiri juga dia Mulai ngerasa gak produktif Gitu Jadi Ya akhirnya Bapak tuh karena pekerja keras dari awalnya Orangnya kerja keras terus Sekalinya gak dikasih kerjaan ya pusing sendiri Jadi kantor tuh dia yang nyapu-nyapuin Suka Ya jadi akhirnya suka ngoceh-ngoceh gitu Karena jenuh Gitu Akhirnya Setiap Kita butuh tempat Lokasi buat kerja Kita ada beli tanah kosong Bapak yang bangunin Gitu Karena dia Akhirnya nemuin passionnya waktu bikin peternakan ayam tuh Dia bikin kandang-kandang ayam Pake kayu pertamanya Terus belajar pake bajaringan Akhirnya dia bangun ruko Oke Bangun ruko Gitu Jadi dia bangun ruko Lumayan dia ada beberapa Komentar ayahnya apa mas? Sama kesuksesan mas Malvin pada saat itu? Di awal dia cuman pesenin sih mas Dodi Maksudnya Di awal tuh artinya? Waktu Perjalanannya menanjak itu Waktu kita udah mulai ketemu jalan Dia udah pesen gitu Jadi Bapak sama ibu saya sih Bilangnya Karena kita kan bertujuh nih mas Dodi Kita family business Tadi kan diisi Eh kok istrinya Saudaranya kan total empat kan? Oke Jadi Karena dulu Gak punya karyawan gitu Kalau buka satu toko Berarti harus ada yang ngisi Ada yang ngisi lah Ada yang jaga Jadi ketika kakak perempuan married Sama suaminya Saya ajakin Padahal Kakak ipar saya Waktu itu posisinya bagus gitu Dia chef di Hotel Bintang 5 di Jakarta Saya bilang bantuin saya aja gitu Ngobrol-ngobrol Akhirnya mau Mau Gitu Terus Saya nikah Adik saya yang laki-laki nikah Istrinya nih masing-masing ditarik gitu Mau akhirnya Ketika udah bertuju ini memang Waktu itu belum ada gesekan Belum ada gesekan Tapi ketika Sehari-harinya mungkin Bapak udah lihat Takut ke depan ada apa-apa Dia memang pernah ngomong Itu pas posisi lancak ya Ya pas posisi lancak Ibaratnya Katanya anak-anaknya ini Empat kaki meja Gitu Satu aja Pergi Mejanya bisa ambruk Gitu Jadi Dianalogikan seperti itu Artinya Ini empat-empatnya Ini empat-empatnya harus Tetap nyatu nih Bareng-bareng gitu Satu pergi Mungkin bisa akan jadi orang yang Lebih kaya diantara Lebih punya diantara Tapi gak menutup kemungkinan juga Karena ada satu yang ketinggalan nih Gitu hidupnya Jadi Dari Bapak bilang ya empat-empatnya Harus tetap nyatu gitu Kalau memang ada masalah Harus dibicarain Jangan sampai Masalah kecil jadi besar Gitu Itu pesannya ayahnya Pesannya gitu Terus Sisanya ya Biasa Mas Dodi Punya uang Jangan sembarangan pake Saatnya nanti Kita gak punya uang Kita akan Susah gitu Pesannya sih seperti itu Gitu Oke Mantap Iya Oke lanjut Mas Ya singkat cerita Kita jalan berapa belas tahun Itu cerita menarik sendiri ya Kita pas Bisnis keluarganya itu Kita pas nanti Saya mau denger ceritanya ini dulu Lanjutin dulu Iya Jadi Sekian belas tahun Kita bikin Kita produksi barang Seneng juga Mas Dodi Jadi Yang kita produksi di Tanabang itu Ternyata bukan brand Ternyata kan ada brand Untuk Kaos Iya Untuk Denim ada Dalmar Iya Terus ada DM label Itu kan sebenernya nama-nama brand sebenernya Iya Kita Carikan nama Kemudian kita daftarkan Kita sudah pegang Hakinya Hakinya Oke itu kan artinya brand itu Kita bikin brand Tapi ternyata ini gak pernah ke-deliver ke end user Karena Kita memang Produksinya waktu itu Terbiasa dengan Kosong Gak ada label Gak ada Oh jadi Walaupun namanya dalmar Tapi di bajunya Gak ada tulisan dalmar Gak ada Jadi Cuman hanya Apa Ada hang tag 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 yang Mempel di baju Yang Yang dicantolin Itu ya Tinggal dicabut Kemudian orang bisa jahitin brand mereka sendiri Oke Gitu Nah ketika saya sadari itu Ya udah Kita fokusin aja Bahwa ini Kita sebutnya white label Ya orang Terserah mau pakai brand apapun Ya brand Semua brand bisa ambil Terus misalnya jualin Fokus kita adalah kita bantu online shop waktu itu Oke Online shop untuk Punya brand sendiri Punya brand sendiri Dari bertumbuh Berkembang gitu Oke Banyak juga yang mereka beli dari 10 piece 12 piece 12 piece Lama-lama bisa ngambil ribuan piece Oke Itu Sukses tuh Laris manis tuh Laris manis Model begitu tuh Mas Itu sampai tahun berapa begitu Atau gini Omsetnya berapa pada saat itu mas Kalau boleh tau Dari piece kali ya Ya boleh lah Dari piece ya Itu top bisa 70-80 ribu piece per bulan Per bulan Per brand Per brand Per brand Eh sorry Total 80 ribu Per bulan ya Per bulan Iya Wow Gitu Jadi Ya Kita senang juga gitu Untuk Untuk Weight label ya Weight label Oke Tapi kita happy kan Walaupun weight label happy kan Happy Kan tetap ada duitnya toh Iya Gitu Memang ya akhirnya kita kembangin lah Semakin kesini kita kembangin Jadi Memang tetap Akhirnya kita pisah jadi tiga Entitas ya sebut ya Tiga brand Tiga Ada yang satu memang Fokusnya di manufaktur Kita terima aja saja Oh oke Setelah bisnis model ya Iya Yang manufaktur Pabriknya Pabriknya ada Kemudian tetap ada juga Kita produksi Untuk Teman-teman online shop Yang mau ngambil gitu Terus Kemudian ada kita bikin brand sendiri juga Gitu Oke Oke Jadi untuk tiga-tiganya ini kita pisah Oke Supaya Nggak ada ketakutan Nanti saya kalau bikin disini ditembak ke brand yang ini Oh Menjawab keraguan-keraguan itu Ya Yang mau maklun yaudah Ada pemilik brand yang mau maklun mau desainin ke Apa namanya Bawa desain sendiri Kemudian mau maklun ke tempat maklunnya aman gitu ya Bisa Oke Oke Mau Terlalu banyak pun Untuk ngambil satu desain pun Juga Nggak apa-apa Karena Kita sediain juga nih Barang-barang yang kita jualin stok Jadi tinggal mereka beli Tinggal mereka labelin sendiri Mereka bisa jual Oke Bagian itu pun ada segmennya sendiri Ada Ada sendiri Kemudian Yang ketiga Yang punya brand sendiri Iya Baju dengan brand sendiri Iya Oke tahun berapa mulai Kenapa akhirnya membuat brand baju sendiri mas? Ehm Kan sebenernya Baik-baik saja kan Baik-baik saja Dengan dunia Baju white label Kan tetap masih cuan Tetap masih ada untung Iya Satu sisi secara bisnis Memang ada penurunan mas Dodi Oh ada penurunan Memang penurunan gitu Karena Tahun berapa mas? 2021 Pertengahan Oke Mulai terasa Setelah pandemi ya? Ya setelah pandemi Ehm Saya ngeliat Memang Ehm Kita punya customer itu terbagi Ada dua Dua bagian besar Pertama yang mereka beli dari Tanah Abang Kemudian mereka jualin aja di toko dia Oke Kemudian ada lagi Satu Satu grup lagi yang memang mereka beli Kemudian mereka reliable sendiri Oke Terus kemudian mereka urusin brandnya Sehingga mereka Ehm Jualannya Bisa lebih Mahal Harga jual yang lebih bagus Oke Gitu ya Salah satu ceritanya Cerita lucunya itu Ehm Harga jualnya Ada yang bisa diambil cuma 10% margin Dari ya Harga yang dipilih dari Mas Malvin Iya Tapi ada juga yang bisa sampai 400-500% Lima kali lipat dengan produk yang sama Dengan produk yang sama Cara mengunceritanya Cara komunikasi pasti jadi beda-beda tuh Iya Itu yang menentukan Mahal murahnya Sebuah brand Value dari brand Value brandnya Betul Gitu Jadi Disana kita ngeliat juga Saya masih ngeliat ada peluang sih Mas Maksudnya Ehm Masih cukup gatel gitu ngeliat Oke Brand lokal udah bagus-bagus sekarang Banyak banget yang bagus-bagus Yang udah go international juga bagus-bagus gitu Tapi Saya masih punya satu kerinduan Pengen gitu punya brand sendiri Oke Ehm Bisa apa Banyak strategi-strategi yang Sebenarnya Hanya bisa dijalankan dengan Ketika kita Punya brand sendiri Itu ngeliat kayak gitu kan Ya gatel juga ya Gatel Baju saya Saya yang produksi Dia bisa jual lima kali Kita ngeliat Kan gatel Gatel ngeliat itu Itu akhirnya jadi pentrikernya Mas Malvin Akhirnya membuat produk brand sendiri Iya Oke Tahun berapa tuh Mas? 2020 Kita punya dua Punya tiga Punya tiga sekarang Oke Yang pertama kali Yang pertama kali 2022 2022 Ya Lama setahun berarti Ya 2022 Sorry yang pertama 2021 Yang kedua 2022 Oke Dua tahun ya yang pertama berarti Dua tahun Oke Ya Gitu Jadi Mulai kita bikin brand Kan Ternyata Ternyata bikin brand gak Semudah itu Ya 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 Kita ngeliat Memang kita pikir Brand ini Brand ini Harus punya Nah Apa ya Apa ya Kita gak bisa ngeliat Kita gak bisa Ini saya dapet dari Mas Dodi nih Waktu itu ngikutin Youtubenya Oke Satu hal yang paling mahal yang saya dapet dari Mas Dodi Kita gak bisa mencintai barang mati Benda mati Benda mati Oke Ya kita bisa cintai itu sesuatu yang hidup Ya Nah Brand itu Benda mati Betul Ya Jadi kita cari memang Sosok yang paling mirip sama brand ini Hmm Setelah cari Nama brandnya apa Mas Ini itu Kita pasti brand pertama atau brand kedua Brand yang kedua nih Yang kedua namanya Namanya Pakai 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 Iya Pakai Pakai ini dua Oke Gitu Jadi kita mulai dari sana Terus Kita gandeng brand ambasador Hmm Kita sempat jalan di Kita launching tuh di tanggal 3 Maret 2022 Oke Setahun Setahun 5 bulan ya 150 tahun lah ya usianya Iya Oke Jalan sama brand ambasador Hmm Brand ambasadornya juga waktu itu Dia lagi rising star Oke Dibawa beberapa kali ke TV Hmm Brandnya Ya Oke Karena kan kita kontrak kan Jadi outfitnya tuh dari kita semua Gitu Sampai akhirnya Dia ternyata juga Diundang gitu Salah satu Radio Ternama di Jakarta Hmm Akhirnya dari sana Radio ini juga butuh Satu kerjasama Satu gimmick gitu Gimana kita mau ngangkat Produk lokal Hmm Hmm Akhirnya kita diajak Jadilah kolaborasi yang pertama tuh di sana Oke Dengan Stasiun radio Dengan stasiun radio Terus Mulai disitu Diterima dengan baik Gitu Oke Diterima dengan baik Hmm Nextnya Karena Mulai Bikin barang Bikin produk-produknya itu Yang kita tarik dari yang winningnya mana nih Gitu Oke Kita kembangin dari sana Tapi belum Belum ngerti Belum bagaimana paham tentang brand Sebetulnya Gitu Nah Terus Semakin didalemin lagi Semakin marah ya brand itu Oke Oke Ada banyak Atributnya tuh Yang harus kita Tentukan Yang kita ganti Gitu Dari sana Ketika ketemu Akhirnya Arah produknya makin jelas Oke Gitu Makin jelas Hmm Sampai di awal-awal tuh Kita memang Berpikir coba untuk Kolaborasi Dengan sesama Brand lokal Tapi Memang yang gak dari segmen yang sama Gak dari mas Sebelum masuk ke situ mas Kesulitan-kesulitan membangun brand apa mas Pada waktu awal-awal itu mas Brand saya yang pertama terus serang jadinya Kan Kan gini ya Awalnya kan mas Malvin ini basicnya adalah white label Ya Maklun Gak perlu Sebenernya gak perlu brand Yang penting bisa kejual murah aja kan Itu kan maklun kan begitu ya Semakin murah Semakin murah semakin banyak customer Ya udah gitu aja kalo maklun Ya Kemudian hijrah ke Membuat brand Produk brand sendiri Baju sendiri ada brandnya Itu kan sebuah dunia yang Dua planet yang Punya bahasa berbeda Punya Cara hidup yang berbeda Gak rumit mas Gak susah lu Susah Apa yang disusahin pada waktu itu mas? Susah Karena untuk bangun brand Yang awalnya yang saya tau kan itu Hanya Ya udah Habis itu kita Daftarin gitu Selesai kan Ya ternyata gak bisa gitu Apalagi ketika timnya nanti keluar Masuk lagi yang baru Kayak Akhirnya value-value dari brand itu tergantung Sama tim kita yang handle gitu Sampai akhirnya saya Nyari-nyari Saya ngikutin Mas Dodi terusan udah lama Oke Tau saya dari mana pertama kali mas? Dari Youtube Waktu itu nyari apa? Saya dikasih link Sama Ini Sama Adikipar saya Oke Kamu lihat deh nih katanya Ini orang bener-bener hebat Waktu itu yang dijelasin pertama Kenapa hebatnya Di parkiran mobil tuh Di depan rumahnya Coba deh diceritain lah Ada dua kaleng kerupuk Terus lu lagi makan bakso katanya Yang satu Ini kerupuknya sama nih katanya Warnanya sama Warna biru Di depan lu Percis sebelah kiri sama sebelah kanan Lu lagi makan bakso Tapi yang sebelah kanan Ada stiker Khusus Kerupuk khusus bakso Lu ambil yang mana? Ambil yang ada stikernya Ambil yang ada ininya Nah begitu juga Itu namanya branding Oh gitu ya Ya bener juga saya bilang Coba Ini malah Akhirnya dikasih link video Nah akhirnya saya tontonin tuh Ini videonya Gitu Terus saya Oh iya ya mulai ini Terus Apa dapet e-course nya Dari Mas Dodi kan Oke Saya beli e-course nya Terus saya pelajarin Akhirnya saya bikin Branding Kanvas ya Oke Nemaway kanvas Nemaway kanvas Ya branding kanvas Saya bikin tapi sepemahaman saya aja Yang saya tau aja gitu Dari Dari Hanya nonton e-course ya Dari nonton e-course Tapi itu powerful banget mas Luar biasa Ketika itu nya jadi Desainer jelas Mau design kemana Tim sosmed jelas Konten apa yang mau dibawa Gitu Jadi tim juga bisa Apa namanya Bawa ini juga semakin Tau arahnya kemana Gitu Jadi Ya setelah dari sana Semua Semua nya Semua jadi lebih gampang Oke Lebih jelas Apa efeknya buat pakai mas Before after nya Tadinya Kita nembak tuh Arahnya banyak banget yang kita bikin Oke nembak tuh Dari produknya Oke artinya pelurunya di Ke segala arah Iya Oke Begitu udah tau Oh Oh Bare personanya begini nih Gitu Gitu Terus kemudian Dia tuh dipakai untuk Ya Customer kita tuh Siapa Gitu-gitu kan Terus Kemudian Cara bicaranya Gitu-gitu Terus Banyak tuh atribut-atribut itu Nah kita Kita ikutin Gitu Jadi Produk yang dibikin Jadi lebih jelas Akhirnya Gitu Oke Wah luar biasa Perjuangan Melahirkan Produk brand sendiri ya Iya Sekarang gimana mas Menjualannya Pakai Satu setengah tahun ini Ya kita bersyukur banget sih mas Dari ketika Ini brand udah jadi Kita memang Awalnya kita Dapet tawaran Beberapa dari Brand-brand Lokal brand juga Tapi memang bukan di fashion atau di Aparel Tapi lebih kayak FMCG Makanan Boleh sebut brand? Boleh Boleh Salah satunya kita Sempat kolaborasi dengan Kopi Good Day Kopi Good Day yang ada di Indomaret tuh? Iya Kopi Good Day Kemudian Dalam bentuk? Kita kolaborasi Kita bikin satu produk Yang ada embel-embel Good Day nya Misalnya gimana tuh? Jadi kemarin kita bikin satu jaket Saya ngapel namanya Fantastic Jacket Jadi Kayak nama ikor saya Fantastic Brand Iya Karena dia Ada Apa namanya Minumannya itu Fantastic Mochaccino atau apa gitu Oh nama ini Nama rasa Nama rasa variannya Varian rasa ya Kita kawinin Dan responnya bagus banget Responnya bagus banget Barangnya diterima banget di market Terus kemudian Dari sisi Good Day nya juga Mereka kebantu secara Brandingnya juga gitu Karena Jadi konten akhirnya buat mereka gitu Terus Kita ada kolaborasi juga dengan Kuaci Rebo Jadi Kuaci ya? Kuaci Kita bikin jaket kuaci Oke Dengan desain kuaci gitu? Dengan desain kuaci Terus Terakhir nih ada kolaborasi sama Nasi kulit malam minggu Nasi kulit? Iya Ada desain nasi kulitnya gitu? Iya Ada desain nasi kulitnya Jadi tas kol goreng Ada jaketnya lagi Usus Jadi Kita coba kolaborasi gitu Dan Dari mereka Mereka juga akhirnya bisa ngeliat Keunikan-keunikan kita Gitu Oke Luar biasa Mas Boleh sebut angka nggak? Apa tuh? Prestasi pake saat ini PISD PISD Masih kecil Masih kecil Masih kecil Masih kecil Tapi kita optimis Bisa Jadi dari awal memang perjuangannya Sulit banget Untuk membuat produk brand ya? Iya Tapi ketika kita sudah jelas arahannya kemana Oke Karena udah tau kliknya ya Iya Lebih cepet ya Cepet banget Oke Cepet banget Sampai Kalo ngomongin 10x Kayaknya udah lewat langsung Oke Tapi Dari awal-awal gitu Iya Sampai sekarang kita akhirnya Punya cita-cita dari kemarin sih Jadi Kita mau jadi pembeda gitu Kan bergeraknya dari Tanabang tuh awal Tapi Tanabang kan orang selalu anggap sebelah mata Produksi Tanabang tuh Kasar Enggak sering Gak Enggak Mas di Gara Bogor Masih baru start juga Cukup untuk Produksi kita semuanya Jadi secara kualitas juga Kita terus naikin Dengan melihat semua pencapaian ini Apa yang dilakukan Mas Malvin Sampai yang dilakukan hari ini Korang tuanya Ada komentar apa Mas? Melihat Mas Malvin kayak gini Ya kadang-kadang kalau lagi Karena ini bisnisnya keluarga rame-rame gitu ya Satu sih Ya nanti orang bilang hokinya bisa hilang Oke Itu yang selalu kita pegang sih Luar biasa Karena kalau kita ngomong materi gitu Kita gampang bisa cari gitu Tapi kalau kita Bicaranya hubungan keluarga Itu kalau udah retak Udah ribut Apalagi cuma gara-gara materi Susah-susah Gitu Oke Oke Mas Malvin Boleh gak Ambil satu kesimpulan yang Mas Malvin Bisa kasih pesan ke teman-teman Yang pengen Hijrah dari Pengen pindah Dari zona Maklon Kalau mereka pengen punya Produk brand sendiri Apa pelajaran terpentingnya Dari Mas Malvin deh? Jangan tanggung-tanggung sih mas Jangan tanggung-tanggung Jangan tanggung-tanggung sih Maksudnya gimana tuh? Jadi gini Kalau kita memang mau punya brand Kita harus Secara fundamental Secara fondasinya harus kuat dulu Oke Gitu Apalagi kalau kita bicara soal brand Itu kan gak semudah itu Saya juga masih terus belajar Sama Mas Dodi nih Gimana kita bangun brand gitu Jadi jangan tanggung-tanggung gitu Dari awal Maksudnya mesti kita tentuin dulu Dan ke depannya akan Kepakai banget gitu Oke Tim kerjanya akan lebih Mudah Lebih jelas gitu Dan Apa yang kita mau Sampaiin Apa yang mau kita delivery Ke end user kita Ke customer kita Bisa Arahnya jelas Gitu Oke Thank you banget Mas Malvin Sharingnya Sangat bermanfaat Sangat menginspirasi Ke teman-teman semuanya Thank you Makasih Ini sampai Menunda Kepulangan ke Jakarta Gak apa Demi podcast Sore hari ini Thank you banyak Mas Malvin Thank you Mas Oke thank you Sore mas Thank you guys Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih.